Hai nasi jenggo- nasi jenggo- nasi jenggo nasi jenggo jadi pagi ini di halaman hotel di depan hotel episode Bipas Bali meskipun ada disiapkan sarapan dari hotel tapi saya coba mengunjungi ini Mbak Ani Mbak Ani jadi beliau yang berkegiatan hari ini menunjukkan bagaimana kota dan pasar bagaimana Bali saat ini jadi aktivitas ekonomi saya pikir secara perlahan mulai bangkit meski ada beberapa bagian di sekitar kute ini yang belum buka karena terlibat pandemi tapi secara perlahan satu persatu aktivitas unit usaha ekonomi sudah mulai bangkit nah ini saya terkesan dengan apa dilakukan Pak Ani jadi dengan suaminya suaminya ini sejak tahun 8 tahun lalu ya 8 tahun lalu sudah ke Bali jadi beliau ikut ke Bali ikut suami yang bekerja di hotel namanya Mas Putut jadi dengan mengontrak rumah rumah kecil ya 500 ribu perbulan dia bisa menyekolahkan anaknya kemudian anak yang pertama sudah sudah jadi guru itu kuliahnya dimana di Jawa dimana Kediri ya Ibu Ani ini beliau kelahiran Kediri Jawa Timur anaknya sudah menjadi guru di Kediri sekarang yang SMA dimana di Kediri juga enak sahabat kalian apa yang terjadi di Bali apa yang saya sampaikan ini saya ingin mengatakan bahwa roda ekonomi secara perlahan yang mulai bangkit perlahan pandemi ya memang diakui bahwa tetap harus ada protokol kesehatan ada upaya-upaya membatasi sesuatu yang berpotensi me-meh apa me-meh simulasi munculnya pandemi tapi secara umum saya pikir luar biasa lah saya makan nasi apa nasi jingo nasi jingo nya beliau ini asik sali sambalnya tadi saya nambah ya nasi jingo itu khas bagai atau Jawa nasi jingo khas Jawa jadi ada ayam ayam apa namanya ayam suwir ya ayam suwir sambal dan mie plus nasi tentu saja dan saya pesan ini juga ini teh hangat pagi-pagi ya saya ingin mengambil sisi lain dari bagaimana kota seperti Denpasar ini berbenah juga memberi ruang untuk siapapun untuk datang berkehidupan menggeliatkan usaha ekonomi kebutuhan keluarga dan Ibu Ani adalah salah satu contoh bagaimana warga pendatang itu bisa memanfaatkan kesempatan untuk berbisnis jadi beliau katanya sebelum ini bekerja di hotel bagian jahit menjahit ya menjahit menjahit pakaian juga untuk bule-bule atau yang butuh pakaian beliau punya skill menjahit tapi karena dia lihat ada mulai banyak tamu yang datang bus-bus penumpang kemudian di hotel episode kemudian di hotel di Grand Mega dia melihat ada peluang bisnis jadi banyak penumpang itu membutuhkan makanan atau ngopi dan teh terutama sopir-sopir meski dia sebut bahwa penumpang umumnya tidak kesini tapi untuk sopir ya gait-gait itu nongkrongnya disini jadi untuk siapapun sebenarnya boleh saja dan ini luar biasa gua Ani selamat terima kasih banyak sudah beri saya makan masing-masing dan teh salam dari kota dan pasar balik bye selamat menikmati